Para pengunjung mall Sambal Paragon pada hari ini Selamat sore bapak-bapak Selamat sore juga kakak-kakak Yang sudah hadir di Artfest 2024 Oke kembali lagi barengan Brina disini Sebagai Master of Ceremony Nah sebelum kita melanjut ke materi Aku ingin banget nih nanya-nanya Kenapa datang kesini dan boleh langsung perkenalan dong Oke kak aku penasaran nih Kakak kenapa datang kesini dan boleh langsung perkenalan kak Halo semuanya Perkenalkan aku Encia Raninda Mahasiswa dari Yogyakarta Nah aku kebetulan lagi jalan hari ini di Solo Terus aku lihat dari Instagramnya Solo Agenda Solo Dan aku tuh penasaran sama pameran ini nih Terus aku lihat juga kan kayak selewaran gitu Kebetulan hari ini atau besok ya hari terakhir Jadi kayak kepengen gitu loh Untuk melihat-lihat sini dan Kebetulan pacar aku juga dia teknik sipil kan Nah dia tuh jadi kayak tahu tentang bangunan-bangunan gitu Dan dia juga tertarik Jadi kita sama-sama ngelihat gitu kak Oke jadi ini menarik sekali ya Nah ternyata habis jalan-jalan terus mereka menonton ya Lihat Artfest mungkin pengen dapat ilmunya Karena jujur ya buat Brina ilmu di Artfest ini tuh mahal Karena tidak didapat di tempat lain Nah buat pengunjung-pengunjung boleh langsung mendekat ke sumber suara Karena sebentar lagi ada ilmu yang bermanfaat Yang akan dibagikan sama narasumber yang keren Oke sebelumnya Isinin Brina buat Membacakan ya Membacakan sponsor dari Artfest sendiri Karena tanpa sponsor Artfest sendiri tuh tidak bakal berjalan dengan lancar Oke pertama Ada Candi Yang kedua ada Skylar Arts Panorama Panorama Mart Fumira Kulsel Hodra Setvi Orvibo Utama Bintang Vinopi Indonesia Magma Ples Sabestel Propen Dan Saka Oke sebelumnya untuk Artfest 2024 sendiri Ini tuh berkolaborasi dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta Arts UMS Staff Ikatan Arsitek Indonesia Surakarta Ikatan Arsitek Indonesia Jawa Tengah Design Bait Dan IA TA Oke Nah sebenarnya nih ya Artfest sendiri tuh udah berjalan dari 4 hari yang lalu Dan ada pula rangkaian acara dari Artfest sendiri Pastinya yang sebentar lagi akan kita saksikan Yaitu ada talk show series Ada juga pameran karya arsitektur Yang mungkin bisa dilihat di belakang Kemudian ada pameran material bangunan Pameran karya foto Karya fotografi Pameran sketsa Oke Nah setelah ini Kita bakal berdiskusi ya Berdiskusi dengan narasumber yang keren Mungkin bapak ibu pengunjung mall Surabaragon Kakak-kakak Bapak-bapak bisa langsung ikut join Discuss kita pada sore hari ini Nah jujur ya menurut Brina Dari kemarin tuh kita udah berbincang banyak nih Tentang dunia arsitektur ya Dan sebenarnya Brina tuh tertarik nih Ternyata arsitektur tuh sebenarnya Dia juga harus bermanfaat Untuk segala aspek kehidupan manusia Tidak hanya manusia saja Tapi juga untuk hewan Untuk tumbuhan juga Bukan hanya mengandalkan sebuah ego Dengan idealis tertentu ya Oke nah Dari kemarin ya Brina tuh selalu ngelihat Banyak banget nih Banyak banget Narasumber-narasumber kita yang keren ya Dan mereka tuh juga nyeritain Gimana workflow mereka Gimana suat yang mereka hadapin Gimana cara mereka ngelihat peluang seperti itu Nah Kalau Brina sendiri jujur penasaran ya Karena dari kemarin Ini gimana sih kok mereka bisa sampai sini Ada yang mungkin Setelah ini kita bakal ngebahas Tentang karir dari Artfest sendiri Oke Jadi bisa langsung saja kita panggilkan Oke teman-teman Nah aku penasaran nih Sama yang takut tadi Aku udah nanya yang di sebelah sini Aku punya nanya yang di sebelah sini Kenapa datang ke sini Dan boleh perkenalan dulu dong kak Oke sebelumnya perkenalkan nama saya Nina Agustin Lucu sih kakal aku jawab pertanyaan ini Karena sebenarnya kan Aku kesini tuh mau nemenin teman aku Mahasiswa juga Jadi kalau ditanya alasan aku kesini Sebelumnya mau nemenin Tapi sekaligus mau belajar bareng juga Tentang kegiatan Artfest kali ini Gitu jadi nemenin teman aku Kemungkinan satu kos sama aku Buat ke acara pemeran ini Untuk rangkaian acaranya Yang udah didatengin baru hari ini Atau beberapa hari yang lalu juga ikut dateng Baru pertama ini kak Oke pas banget ya kak ya Kakak dari podi apa nih Sebenarnya bukan mahasiswa Jadi cuma nemenin teman aku yang mahasiswa Kalau gitu mungkin bisa jadi inspirasi Ketika nanti membangun rumah tangga ya kak ya Karena mungkin kita untuk Membangun rumah kita tuh butuh banget Sesuatu yang bikin kita nyaman Mungkin dan dengan konsep yang baru Dengan konsep yang bagus juga Dan tentunya unik Tapi tetap bikin comfort gitu Nah karena narasumber kita Dan moderator kita udah siap nih ya Langsung saja kita panggilkan Narasumber yang keren kita Yaitu dari Kaprodi Arsitektur UMS Ibu Nur Rahmawati Dan Bapak Reza Rizkyanto Dari Ketua IAI Jakawa Tengah Dengan moderator kak Ayu Oke selamat siang semuanya Perkenalkan nama saya Ayu Pada siang hari ini kita bakal membahas Ini adalah talk show terakhir kita Pada siang hari ini Jadi kita akan membahas Mengenai seputar profesi PPR Yang mungkin ini juga menjadi Ajang promosi dari Arsitektur UMS Untuk PPRnya yang akan Segera launching gitu ya Bu Lalu juga bagaimana sih Kita sebagai Lulusan arsitektur Untuk mengurus Sebagai arsitektur profesional Seperti apa gitu Oke baik langsung aja Mungkin Dari Bundur Rahmawati Dari UMS Kepala program Kepala program Susti Arsitektur Monggo Silahkan maju Dan untuk Arsitek Rizkyanto IAI Dari Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Provi Jawa Tengah Monggo Silahkan langsung Tepuk tangannya dulu dong Buat Bu Nur Rahmawati Dan Mas Resa Oh gitu Mau Bunda dulu Atau Mas Resa dulu Monggo Ini Kan sep Pakai PPT Atau enggak PPT Gak kelihatan 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 Harusnya ada yang Dialahkan ke sini Oh turun Gak kelihatan Tapi udah siap Papirnya udah siap ya Ini makin cuma satu Langsung Langsung Turun lagi deh Baik Saya perkenalkan dulu Saya Bu Nur Rahmawati Syamsia Kaprodi dari Arsitektur Universitas Muhammadiyah Surakarta Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Saya di sini diberi kesempatan Oleh Panitia Archivez Untuk Menjelaskan profil Dari Prodi Arsitektur WMS Jadi Ini Bisa ya Oke Langsung ini aja deh Prodi Arsitektur WMS ini berdiri Tahun 1993 Tahun 93 1993 Dan saat itu Kami memiliki Visi Sebagai pusat Unggulan Pendidikan Dan pengembangan Arsitektur Islam Tapi seiring perjalanan Waktu Program studi itu Bukan merupakan Lembaga Sehingga kami Tidak bisa Menjadi pusat Pendidikan Akhirnya Visi itu berubah Menjadi Visi keilmuan Yaitu Mengembangkan Arsitektur Islam Dan berkelanjutan Yang bereputasi Internasional Jadi kami di sini Berupaya Untuk memberikan Pendidikan Kepada Mahasiswa Kemudian juga Penelitian Dosen Mahasiswa Kemudian juga Pengabdian Masyarakat Dan yang terpenting Adalah Jejaring Kerjasama Jadi kami Sudah Melakukan Kerjasama Baik itu Mitra Nasional Maupun Internasional Baik dengan Perusahaan Industri Arsitektur Maupun juga Dengan Beberapa Perguruan Tinggi Dalam Dan Luar Negeri Kemudian Kita juga Berusaha Untuk Menyiapkan Lulusan Yang terampil Dalam Desain Kemudian Juga Wirausaha Dan juga Kegiatan Profesional Lainnya Ini Perjalanan Sejarah Perjalanan kami Pertama kami Terakreditasi A Yaitu Tahun 2016 Jadi Cukup lama Juga Awalnya 93 Kemudian 2006 Kami Mulai Terakreditasi B Kemudian Naik Menjadi A Tahun 2016 Kemudian Tersertifikasi Internasional AUNKE Tahun 2020 Ya Ini Sudah Berjalan Hampir 5 Tahun Kemudian Unggul Ya Kami Dari A Menjadi Unggul Pada Tahun 2021 Nah Kalau Sudah Unggul Itu Kami Naik Lagi Peringkat Menjadi Akreditasi Internasional Kita Sedang Kami Upayakan Saat Ini Sertifikat Yang Kami Terima Terus Next Next Ya Saat Ini Kami Berupaya Sedang Berikhtiar Dan Alhamdulillah Mudah-mudahan Bisa Segera Terrealisasi SK Nya Yaitu Apa Itu Program Profesi Arsitek Jadi Kami Memiliki Satu Apa Rencana Karena Salah Satu Syarat Untuk Bisa Akreditasi Internasional Kami Harus Memiliki Program Pendidikan Profesi Dan Keunggulan Kami Adalah Mengembangkan Pendidikan Profesi Arsitek Melalui Pengayaan Kompetensi Arsitektur Yang Berkelanjutan Dengan Penekanan Pada Bangunan Hijau Smart Building Bangunan Cerdas Dan Bangunan Cagar Budaya Alhamdulillah Kami sudah Melakukan Upaya Itu Sejak MOU Dengan IAI Kemudian Juga Beberapa Kegiatan Workshop BIMTEK Dengan Aptari DAI DAI IAI Kemudian Sudah Dilakukan Evaluasi Lapangan Nah Ini Beberapa Foto Ketika Kami Tanggal 15 Agustus Kemarin Visitasi Jadi Kami Sudah Dicek Ya Kesiapan Dokumen Kesiapan Lapangan Studio Kelas Dan Sebagainya Untuk Bisa Terlaksanannya Program Profesi Arsitek Oke Nah Ini Sudah Diberitakan Juga Lanjut Ya Ini Adalah Program Yang Nanti Kami Laksanakan Jadi Pendidikan 4 Plus 1 Istilahnya Pendidikan 4 Plus 1 4 Tahun Sajanan Arsitektur Kemudian Setelah Lulus Pendidikan 1 Tahun Untuk Program Profesinya Kemudian Nanti Setelah Lulus Dari Program Profesi Ada 2 Tahun Magang Profesional Kemudian Setelah Itu Ujian Kompetensi Dan Lulus Menjadi Solang Arsitek Setelah Ber-CRA Dan Berlisensi Saat Ini Kami Ada 929 Mahasiswa Student Body Dengan 22 Dosen Dan Nanti Untuk Program Profesi Insyaallah Akan Bertambah Menjadi 5 Dosen Lanjut Ya 5 Bidang Kajian Kami Dari Mulai 1 4 Tahun Kemudian Lanjut 1 Tahun PPR Adalah Teknologi Dan Sains Bangunan Kemudian Perancangan Arsitektur Kemudian Unggulan Kami Arsitektur Islat Kemudian Perancangan Kawasan Berkelanjutan Kemudian Sejarah Konservasi Dan Teori Arsitektur Ya Karena Salah Satu Penekanan Di Program Profesi Kita Adalah Bangunan Cagar Budaya Sehingga Masalah Konservasi Menjadi Fokus Utama Oke Beberapa Fasilitas Prodi Jadi Ditunjang Oleh Beberapa Fasilitas Prodi Yang Kami Miliki Lanjut Ya Ini Ruang Kelas Ada Ruang Kelas Kecil Ada Ruang Kelas Besar Ada Studio Kemudian Juga Ada Laboratorium Fisika Bangunan Kemudian Perpustakaan Mini Beberapa Produk Karya Tugas Sahir Mahasiswa Dan Juga Beberapa Galeri Karya Mahasiswa Baik Kami Ada Program Strategi Jadi Ini Untuk Pengembangan Prodi Kami Kedepannya Adalah Penguatan Program Studi Melalui Unggulan Arsitektur Islam Yang Implementatif Terhadap SDGs Ini Sedang Ngetrend Sustainable Development Goals Dan Berdeputasi Internasional Ada Empat Poin Yang Kami Fokuskan Kurikulum Kemudian Mahasiswa Dosen Dan Teknik Serta Sarana Prasarana Ini Beberapa Kegiatan Kami Untuk Mengarah Ke Program Strategis Kami Ada Kegiatan Untuk Update Kurikulum Kemudian Mitra Kegiatan Pembelajaran Kami Biasa Dilakukan Bersama Mitra Yaitu Dari UTM Dari UTHM Kemudian Dari UTSI Malaysia Dan Dari Beberapa Perguruan Tinggi Di Luar Maupun Di Dalam Negeri Oke Ini Beberapa Prestasi Jadi Kami Juga Membina Mahasiswa Untuk Memiliki Prestasi Dan Alhamdulillah Dalam Waktu Beberapa Bulan Kemarin Mahasiswa Kami Salah Satunya Mendapatkan Medali Emas Di Korea Dan Di Jepang Karena Dia Berinovasi Bahan Bangunan Jadi Bahan Bangunan Membuat Genteng Dari Bahan Bangunan Limbah Tebu Yang Dibuat Genteng Kemudian Dikompetisikan Di Korea Kemudian Juga Di Jepang Dan Alhamdulillah Mendapatkan Penghargaan Medali Emas Lanjut Ini Unit-unit Prodi Kami Jadi Ada Beberapa Unit Pendukung Kegiatan Di Prodi Arsitektur Ada Kegiatan Pusat Studi PSAI Pusat Studi Arsitektur Islam Kemudian Keluarga Mahasiswa Ada Komunitas Sketsa Sinanaga Ini Beberapa Produk Mahasiswa Kami Kemudian Komunitas Fotografi Ada Komunitas Desain Ada Komunitas Arsitektur Islam Kemudian Pencinta Musik Kemudian Supporter Terakhir Yang terakhir Pecinta Olahraga Ini Beberapa Supporting Kami Yang Bisa Membimbing Mahasiswa Kami Menjadi Yang Terbaik Di Bidang Arsitektur Saya Kira Cukup Itu Cukup Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Setelah Tadi Dipaparin Tentang PPR Dan Arsitektur UMS Mungkin Selanjutnya Akan Lebih Fadil Lagi Jika Kita Tahu Dari Sisi Kacamata Ikatan Arsitekt Indonesia Untuk Waktu Dan Tepatnya Monggo Untuk Mas Resa Oke Baik Selamat Sore Semuanya Saya Izin Di depan Supaya Kelihatan Di depan Presentasinya Oke Pertama Mungkin Saya Perkenalkan Diri Lagi Saya Reza Rizkyanto Biasa Dipanggilnya Pak Eca Biasa Kalau di Kampus Dan Hari ini Saya diminta Sebagai Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Di Jawa Tengah Sebenarnya Untuk Bercerita Sedikit Tentang PPAR Karena Memang Dari UMS Sedang Dalam Proses Pendirian PPAR Dan Di Solo Di Sudakarta Juga Beberapa Yang Sedang Dalam Proses Kira-kira Kedepan Akan Banyak Ada UNS Ada UMS Nanti Di Jawa Tengah Sedang Berlangsung Beberapa Universitas Lain Sedang Mendirikan PPAR Hari ini Sebenarnya Mungkin Saya Sedikit Memberikan Gambaran Tentang Apa Itu PPAR Kenapa Itu Menjadi Penting Biasanya Teman-teman Mahasiswa Banyak Bertanya Kenapa Harus PPAR Apakah Tidak Bisa Kemudian Jadi Arsitek Kalau Tidak PPAR Kemudian Apa Yang Sebenarnya Jadi Penting Kita Hadapi Kalau Kita Tidak PPAR Kedepannya Jadi Sebenarnya Mungkin Sedikit Saya Menyinggung Beberapa Hal Penting Di awal Mungkin Saya Memulai Dengan Beberapa Pertanyaan Jadi Saya Akan Coba Mengawali Presentasi Ini Dengan Beberapa Pertanyaan Jadi Semoga Ini Juga Bisa Menjawab Pertanyaan Pertanyaan Yang Sebenarnya Umum Danyakan Teman-teman Mahasiswa Arsitek Yang Pertanyaan Paling Sering Ditanyakan Apakah Kalau Kami Lulus S1 Bisa Langsung Jadi Arsitek Atau Tidak Ini Pertanyaan Penting Biasanya Nah Ini Pertanyaan Ada Dua Jawabannya Sebenarnya Tidak Harus Dipahami Dari Secara Prinsip Seri Nah Yang Disebut Dengan Arsitek Itu Siapa Sebenarnya Yang Dipahami Yang Ditanyakan Tadi Kan Adalah Apakah Kemudian Bisa Berprofesi Sebagai Arsitek Kita Paham Dulu Dua Hal Ini Arsitek Sebagai Profesi Kemudian Bekerja Di bidang Arsitektur Sebagai Sebuah Okupansi Jadi Kalau Sekarang Begitu Sudah Ada Undang Dan Lain Arsitek Arsitek Itu Adalah Sebuah Profesi Dia Sebenarnya Bukan Pekerjaan Karena Ikat Terkait Dengan Profesionalitas Terhadap Profesi Tertentu Disalam Hari ini Arsitek Nah Pekerjaannya Sebenarnya Ada Banyak Kalau Lulus Arsitek Lulus S1 Pendidikan Arsitektur Itu Ada Beberapa Bidang Pekerjaan Sebenarnya Bisa Dilakukan Mulai Dari Jurugambar Operator Drafting Asisten Arsitek Sampai Kemudian Perencana Pelaksana Pengawas Dan Lain-lain Sebenarnya Di bidang Arsitektur Jadi Kalau Ditanya Setelah Lulus Bisa Langsung Bekerja Apa Enggak Jawabannya Bisa Tapi Bekerjanya Dalam Bidang Arsitektur Belum Bisa Berprofesi Sebagai Arsitek Iya Tapi Bisa Bekerja Di bidang Arsitektur Dan Langsung Bekerja Jadi Jangan Anggapannya Wah Nanti Lama Banget Jadi Setelah Lulus Terus Nunggu 7 Tahun Harus PPAR Harus S2 Lagi Dan Lain-lain Padahal Setelah Lulus Bisa Bekerja Boleh Karena Itu adalah Pilihan Sebenarnya Kalau Bekerja Kan Urusan Dengan Okupansi Tapi Memang Kalau Menjadi Arsitek Jadi Profesi Arsitek Ini Memang Butuh Waktu Dan Butuh Tahapan Lain Harus Dilakukan Sehingga Pertanyaan Selanjutnya Kalau Setelah Lulus S1 Gimana Caranya Untuk Jadi Nantinya Bisa Jadi Arsitek Nah Ini Salah Satu Bahasan Pentingnya Yang Kemudian Disinggung Sore Ini Topik Ini Adalah Bahwa Memang Ada Beberapa Tahapan Penting Yang Kemudian Harus Dilakukan Kalau Memang Nanti Kedepannya Teman-teman Mahasiswa S1 Ini Akan Mau Jadi Berprofesi Sebagai Arsitek Tapi Kalau Mau Bekerja Di bidang Arsitektur Bisa Langsung Silahkan Saja Nah Disini Kalau Kita Hitung Bahwa Pendidikan Arsitektur Kita Cuma Empat Tahun Memang Sementara Di Internasional Sana Kalau Untuk Menjadi Bisa Berprofesi Sebagai Arsitek Ada Persaratan Pendidikan Arsitekturnya Harus Lima Tahun Jadi Yang Dipegang Waktunya Lima Tahun Dilihat Dilihat Dari Kurikulum Di Indonesia Sarjana Cuma Empat Tahun Masalahnya Itu Sehingga Bukan Waktu Lama Sekolah Jangan Kemudian Saya Ngarit Nanti Lulus Belakang Sampai Tujuh Tahun Sehingga Jadi Arsitek Bukan Itunya Tapi Kurikulumnya Yang Kemudian Menetapkan Selama Empat Tahun Atau Lima Tahun Nah Sehingga Untuk Kemudian Melengkapi Itu Kan Kemudian Kita Selalu Menengkapi Itu Menjadi Lima Tahun Oleh Karena Beberapa Skema Yang Bisa Dilakukan Bisa Lewat PPAR Bisa Kemudian Lewat S2 Design Nah Itu Dua Skema Yang Bisa Lakukan Sekarang Ini Meskipun Setelah Itu Nanti Ada Proses Lain Jadi Sebenarnya Kalau Kita Hitung Hitung Kalau Itu Dilanjutkan Terus Mulai Dari S1 Kemudian Atau Ngambil S2 Kemudian Ngambil Magang Waktu Tercepat Adalah 7 Tahun Untuk Bisa Mengajudkan Diri Registrasi Sebagai Arsitek Jadi Memang Makan Waktu Sama 7 Tahun Tapi Jangan Dilihat 7 Tahun Kemudian Nanti Baru Bisa Bekerja Jadi Arsitek Kalau 7 Tahun Seperti Tadi Tidak Perlu Menunggu 7 Tahun Kalau Memang Bekerja Di Bidang Arsitektur Jadi Kalau Bekerja Bekerja Saja Tapi Memang Untuk Dapat Terregresasi Sebagai Arsitek Diakui Sebagai Arsitek Memang Butuh Waktu Tahapan Itu Selama Minimal 7 Tahun Yaitu Memang Kita Kemudian Ada Skema Lainnya Nanti IAI Juga Punya Skema Lain Dengan DAI Ada Orang Lain Mungkin Tidak Sekolah Di Arsitektur Bisa Juga Jadi Arsitek Nanti Ada Namanya RPL Rekognisi Pemimpinan Lampau Seniman Atau Siapapun Yang Memang Punya Kemampuan Desain Dan Arsitek Itu Bisa Kemudian Jadi Arsitek Tapi Memang Tidak Mudah Caranya Ada Skema Lainnya Nah Pertanyaan Selanjutnya Ini yang Juga Sering Tanyakan Kalau Lulus S1 Mendingan Saya Ngambil PPR Dulu Atau Saya Ngambil S2 Atau Saya Kerja Dulu Ini Pertanyaan Mending Sebenarnya Tapi Pertanyaan Ini Bisa Dijawab Oleh Kita Masing Masing Artinya Kalau Teman Masih S1 Kemudian Sudah S1 Nantinya Sudah Memang Punya Cita Cita Akan Menjadi Arsitek Kalau Saran Saya Menyarankan Adalah Kalau Hanya Ingin Akan Menjadi Arsitek Ambil PPAR Karena Hanya Untuk Menungkapi 5 Tahun Tapi Kalau Ada Rencana Lain Misalkan Oh Enggak Mungkin Saya Tidak Hanya Jadi Arsitek Saya Mau Jadi Dosen Saya Mau Jadi Yang Lain Misalkan Yang Kemudian Atau Saya Jadi Peneliti Juga Selain Hanya Arsitek Atau Apapun Saya Boleh Menyarankan Kalau Memang Begitu Ambil S2 Alur Design Supaya Masih Bisa Opsinya Oke Nanti Setelah S2 Berarti Masih Bisa Jadi Arsitek Atau Bisa Bekerja Di Bidang Lain Di Penelitian Arsitektur Dan Lain Lain Sehingga Opsinya Masih Ada Kecuali Memang Tadi Kedepan Sudah Tidak Berencana Menjadi Arsitek Ya Mungkin Ambil S2 Atau Kedepan Masih Berencana Jadi Arsitek Ambil PPAR Saja Nah Pertanyaannya Adalah Saya Ambil PPAR Atau Saya Langsung Kerja Enggap Saya Habis Sekolah Mau Bekerja Dululah Mau Cari Pengalaman Itu Kan Biasanya Gitu Ya Mau Cari Duit Dulu Kalau Dari Saya Kalau Ditanyakan Begitu Sarannya Lebih Baik Mana Kalau Memang Kedepan Sudah Memang Berniat Akan Berprofesi Jadi Arsitek Ambil PPR Dulu Kenapa Karena Nanti Setelah PPR Selesai Kalian Bekerja Kerja Itu Bisa Diakui Sebagai Proses Untuk Menjadi Arsitek Jadi Biar Enggak Rugi Jangan Kemudian Bekerja Dulu Kemudian Jadi Ambil PPR Nanti Tidak Bisa Kemudian Diakui Proses Kerjanya Menjadi Bagian Dari Proses Menjadi Arsitek Memang Kita Sedang Ada Mencoba Skema Boleh Bekerja Dulu Baru PPAR Tapi Ini Masih Digodok Karena Untuk Bisa Bekerjanya Diakui Itu Harus Menjadi Anggota IAI Juga Ini Ada Pertanyaan Lain Nanti Saya Ceritakannya Tentang Menjadi Anggota IAI Atau Tidak Tapi Saran Saya Kalau Teman Teman Sudah Berniat Nanti Akan Menjadi Arsitek Suatu Saat Nanti Selesaikan 5 tahun Dulu Itu Paling Mudah Masalah Nanti Mengambil S2 Lagi Itu Pilihan Lain Tapi Kalau Sudah Menjadi Arsitek Ambil PPAR Dulu Supaya 5 tahun Selesai Dulu Karena Kenapa Setelah Undang Undang Muncul Memang Kemudian Untuk Menjadi Arsitek Itu Tidak Lagi Kalau Dulu Semua Orang Bisa Menyebut Dirinya Arsitek Ini Menyebut Sebagai Profesi Tapi Setelah Undang Undang Sudah Ada Gitu Kan Berarti Tidak Lagi Semua Orang Bisa Menyebut Dirinya Sebagai Arsitek Desainer Boleh Silahkan Desainer Bangunan Atau Yang Lain Kenapa Karena Ini Akan Terkait Dengan Tanggung Jawab Dan Kewajiban Dan Lain Lain Tanggung Jawab Terhadap Apa Bukan Hanya Profesionalitas Tapi Terhadap Terhadap Pekerjaan Yang Dilakukan Jadi Kalau Suatu Saat Ada Kesalahan Ada Kekeliruan Atau Apapun Atau Bahkan Mungkin Ada Penghargaan Dan Lain Lain Maka Yang Larinya Adalah Ke Arsitek Sebagai Pribadi Bukan Ke Birunya Bukan Ke Yang Lain Tapi Ke Arsitek Sebagai Pribadi Karena Ini Menjadi Arsitek Adalah Terikat Pada Pribadi Masing Bukan Pada Perusahaan Atau Biru Atau Apapun Nah Kenapa Ini Penting Itu Pertanyaannya Selain Tadi Masalah Kemudian Hanya Melengkapi Lima Tahun Pendidikan Arsitektur Yang Disyaratkan Disampaikan Bicara Untuk Bisa Diakui Kalau Di Internasional Bahkan Diakreditasi Itu Harus Ada Pendidikan PPR Sebenarnya Bukan Pendidikan PPR Tapi Pendidikan Arsitektur Lima Tahun Punya Itu Yang Penting Nah Kita Harus Kalau Kami Dari Dunia Pendidikan Memang Harus Memberikan Option Itu Buat Teman Teman Mahasiswa Tadi Mau Ambil Yang Satu Tahun Tambahannya Atau Mau Ambil Dua Tahun Tambahannya Lewat S2 Atau Satu Tahun Saja Lewat PPAR Yang Paling Singkat Memang Kalau Mau Cepet Cepetan Pake Lewat PPAR Tapi Kalau Mungkin Ada Option Lain Teman Teman Mau Sekalian Tambah Ilmu Lagi Misalkan Tambah Pengetahuan Lagi Untuk Nanti Kedepannya Bisa Dipakai Untuk Profesi Lainnya Silahkan Ambil S2 Itu Boleh Option Nah Jadi Semua Kembali Pilihan Ke Teman Teman Mahasiswa Tapi Dari Akademik Dari Kami Memberikan Option Itu Kita Gak Boleh Kemudian Menghambat Gak Boleh Ada PPR Kamu Ambil S2 Aja Atau Sebaliknya Udah Gak Usah S2 Ambil PPR Aja Ini Sebenarnya Ada Option Yang Kemudian Kita Sediakan Buat Teman Teman Mahasiswa Yang Setelah Lulus Sudah Bisa Kemudian Mengambil Pilihan Itu Jadi Kalau Ditanya Pertimbangannya Kembali Kedepan Mau Ngapain Kalau Ditanya Kemudian Jawabannya Apa Nah Saat Ini Kondisinya Di Indonesia PPR Universitas Pertama Dulu Sebenarnya Usu Tapi Usu Kemudian Sempat Vakum Baru Kemudian UII Dan UI Yang Menyelenggarkan PPR Sebelum Keluarnya Undang Undang Tapi Kemudian Undang Undang Sudah Keluar Mulai Semakin Banyak Yang Menyadari Bahwa Kita Butuh Memberikan Opsi Ini Buat Mahasiswa Kenapa Karena Setiap Tahunnya Jumlah Mahasiswa Lulusan Arsitu Semakin Banyak Meskipun Kemudian Sebenarnya Kemudian Dibutuhkan Ruang Buat Mahasiswa Lulusan Itu Untuk Bisa Mengambil Opsi ini Sementara Yang tersedia Di Indonesia Yang selama ini Beneran Jalan Kemudian Sangat Baik Berjalannya Itu adalah Ya ada Beberapa UI UII UGM Sekarang Ada Usu Sekarang Yang Shasta Beberapa Ada Unpar Ada Banyak Sudah Mulai Menyelenggarkan Itu Jadi Kalau Lihat Datanya Sebenarnya Kenapa Ini Jadi Penting Sebenarnya Ini Masalahnya Penduduk Indonesia Itu Jumlahnya 283 Juta Jiwa Sementara Anggota IAI Yang tercatat Sampai hari ini Adalah Sekitar 26.000 Kalau Ini Diperbandingkan Rasionya Satu Arsitek Perbanding 65.000 Penduduk Indonesia Saat Ini Nah Ini Memang Kemudian Kalau Dilihat Secara Internasional Ini Perbandingannya Masih Sangat Kurang Karena Idealnya Adalah 1 Banding 11 Ribu Nah Sementara Ini Daya Tampung Universitas Di Indonesia Yang Sudah Memiliki Program PPR Tadi Hanya Beberapa Dimana Beberapa Universitas Itu Juga Membatasi Hanya Untuk Lulusannya Sendiri Kayak UII Membatasi Yang Boleh Ikut PPR Di UII Adalah Lulusan UII Yang Terbuka Bebas Adalah UII ITS Dan USU Itu Masih Bebas Dari Mana Jadi Sekarang Bahkan Mahasiswa Saya Sendiri Di Undip Itu Kalau Mau PPR Harus Memilih Antara UII Atau Ke ITS Gak Bisa Ke UGM Gak Bisa Ke UII Karena Dibatasi Hanya Untuk Lulusannya Sendiri Artinya Adalah Sebenarnya Pembatasan Yang Dilakukan Itu Adalah Menjaga Alumni Untuk Melanjutkan Pendidikan Lebih Jauh Karena Daya Tampung Sedikit Kalau Misalkan Itu Dibuka Untuk Umum Mereka Khawatir Mahasiswanya Sendiri Tidak Dapat Tempat Nah Inilah Yang Perlu Kita Sadari Bahwa Kemudian Lulusan Kita Sendiri Rata 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 Adalah 26.000 Per Tahun Nah Itu Kemudian Jadinya Bagaimana Kalau Semuanya Ya Memang Tidak Semuanya Jadi Arsitek Nanti Saya Lihatkan Persentasenya Ini Kalau Kita Lihat Beberapa Lulusan Dari Universitas Besar Di Jawa Tengah Ini Sebenarnya Di Jawa Yang Mungkin Hanya Beberapa Persen Yang Kemudian Menjadi Arsitek Nah Ini Kami Coba Cari Tahu Sebenarnya Berapa Banyak Si Nah Di Terakhir Tanggal 25 Agustus Kemarin Dari Badan Pendidikan Arsitektur Di Jawa Tengah IAI Kita Menyedarkan Satu Survei Tentang Bagaimana Preferensi Mahasiswa Lulusan Arsitektur Yang Tertarik Untuk Mas PPAR Kami Menyusun Sebuah Data Bisa Melihat Sekarang Anak Anak Arsitek Berapa Persensi Yang Mau Jadi Arsitek Satu Jadi Bisa Kelihatan Karena Begitu Mereka Tertarik PPAR Secara Otomatis Sebenarnya Mereka Sudah Punya Minat Untuk Menjadi Arsitek Yang Dulu Kalau Kita Cuman Berasumsi Asumsi Katanya Universitas Di Indonesia Lulusan Arsitektur Cuman 10% Yang Mau Jadi Arsitek Dulu Beritanya Seperti Itu Nah Kemudian Kami Coba Lakukan Persentase Ini Lakukan Survei Ternyata Yang Cukup Bahagia Adalah Bahwa Ternyata Lulusannya Sekitar 30% Yang Ingin Masuk Ke PPAR Artinya Sebenarnya Itu Ada sedikit Peningkatan Dari Asumsi Yang Dulu Sekitar 10% Ini Sebenarnya Kami Lakukan Untuk Seluruh Indonesia Raya Tapi Kemudian Kami Coba Batasi Kemarin Lagi Di Jawa Tengah Ini Kami Belum Melihat Data Terakhir Lagi Sebenarnya Yang Masuk Tapi Kalau Kita Bisa Melihat Berarti Misalkan Sekitar 30% Asumsinya Tadi Misalkan Datanya Nah Misalkan Di setiap Kampus Misalkan Di UMS Mungkin Sekitar 200 Sekitar 200 Berarti 30% Dari 200 Itu Mau Jadi Arsitek Nah Kalau Dia Lulus 30% Itu Mau Ditampung Kemana Kalau Kemudian Setiap Kampus Belum Punya Pendidikan PPAR Itu Sebenarnya Jadi Minimal Sebenarnya Kalau Di setiap Pendidikan Arsitekturnya Minimal Bisa Menampung Untuk Lulusannya Sendiri Yang Kami Harapkan Seperti Itu Jadi Bisa Langsung Melanjutkan Itu Jadi Kalau Misalkan Dia Sekitar 200 Berarti Sekitar Berapa 60 Orang 60 Orang Yang Kemudian Butuh Tempat Untuk Kemudian Melanjutkan Pendidikan Arsitektur Nah Ini Yang Kemudian Kami Arahkan Dari IAI Dan Kemudian Dari DIAI Dan Aptari Mengarahkan Kenapa Perlu Menyalahkan PPR Ini Supaya Teman-teman Arsitek Dari S1 Lulusannya Kemudian Bisa Melanjutkan Pendidikan Ini Dengan Cepat Bahkan Mungkin Nanti Suatu Saat Bisa Di Satu Paket Pendidikan Jadi Langsung 5 Tahun Harusnya Nah Ini Kita Harapkan Nanti Kedepan Pertanyaan Selanjutnya Kalau Sudah Selesai Lulus PPAR Kemudian Atau Lulusan Magister Design Apakah Bisa Langsung Berprofesi Sebagai Arsitek Ini Pertanyaan Lain Apa Jawabannya Nah Seperti Yang Sering Disampaikan Bahwa Kemudian Untuk Menjadi Profesi Arsitek Ingat Profesi Arsitek Bukan Bekerja Di Bidang Arsitektur Maka Ada Proses Lainnya Bahkan Setelah Lulus PPAR Ataupun Magister Design Tadi Butuh Tahapan Lainnya Sebelum Mengajukan Regresasi Sebagai Arsitek Dimana Ada Proses Yang Namanya Magang Dua Tahun Itu Yang Menjadi Persyaratan Lain Yang Ditentukan Oleh UAE Supaya Kemudian Bisa Teregresasi Sebagai Arsitek Indonesia Memang Satu-satunya Negara Yang Di Asia Itu Belum Bisa Diregresasi Karena Dulu Tidak Punya Program 5 Tahun Satunya Itu Yang Kedua Adalah Kita Belum Menyelenggarkan Program Magang Sebagai Bagian Dari Pendidikan Arsitektur Itu Juga Punya Nah Sehingga Menjadi Wajib Sekarang Ini Buat Lulusan Baru Untuk Kemudian Nantinya Mengikuti Tidak Hanya Program PPAR Untuk Melengkapi Pendidikan 5 Tahun Tapi Program Magang Selama 2 Tahun Karena Itu Tadi Saya Menyarankan Kalau Misalkan Memang Teman-teman Sudah Berminat Untuk Menjadi Arsitek Setelah Lulus S1 Ambil Langsung PPAR Karena Nanti Setelah Lulus PPAR Ketika Kalian Bekerja Maka Bekerjanya Itu Bisa Diakui Sebagai Bagian Dari Program Magang Sebenarnya Itu Yang Prinsip Sehingga Selama 5 Tahun 2 Tahun Maka Setelah 7 Tahun Bisa Meng Daftarkan Diri Mengikuti Beberapa Proses Lainnya Administrasi Lainnya Supaya Bisa Teregrisasi Sebagai Arsitek Ini Yang Jadi Penting Karena Minimal Nanti Jadi 7 Tahun Teman-teman Baru Bisa Teregrisasi Sebagai Arsitek Kalau Misalkan Mau Berprofesi Sebagai Arsitek Bukan Bekerja Di Bidang Arsitektur Bekerjanya Boleh Mulai Setelah Lulus Bahkan Sebelum Lulus Kalian Boleh Bekerja Di Arsitek Bantu Arsitek Setelah Selain 7 Tahun Tadi Mengajukan Regulisasi Lalu Mengajukan STRA Ada Satu Hal Lain Lagi Sebenarnya Yang Kemudian Perlu Dimiliki Oleh Teman-teman Calon Arsitek Itu Untuk Bisa Kemudian Berprofesi Sebagai Arsitek Dan Melaksanakan Praktik Arsitek Yaitu Selain STRA Ada Yang Namanya Lisensi Jadi Setelah Mendaftarkan STRA Kemudian Mendaftarkan Diri Untuk Memiliki Lisensi Ini Dua Hal Yang Berbeda Apa Itu STRA Dan Apa Itu Lisensi Mungkin Teman-teman Yang Sudah Tahu Baru Tahu STRA Lisensi Belum Banyak Paham Nah Ini Ada Dua Hal Berbeda Secara Prinsip Sebenarnya STRA Ini Ada Sertifikasi Sertifikat Yang Menunjukkan Regulisasi Terhadap Arsitek Sebagai Profesi Arsitek Artinya Kalau Sudah Punya STRA Teman-teman Berhak Untuk Disebut Arsitek Dan Melakukan Praktik Arsitek Berhak Melakukan Itu Di undang-undang Sudah Ada Tapi Kemudian Kenapa Ada Lisensi Nah Ini Ada Hal Lagi Sebenarnya Terkait Dengan Sebenarnya Pada Pertanggungjawaban Sebuah Projek Bisa Diizinkan Untuk Dibangun Dan Dilaksanakan Dan Digunakan Nantinya Jadi Tidak Hanya Kemudian Kalau Sebagai Arsitek Kita Cukup Menggambar Boleh Kan Ya Boleh Menggambarkan Itu Apapun Yang Kita Buat Sebuah Projek Sebagai Praktik Arsitek Tapi Setelah Gambarnya Selesai Kan Akan Dibangun Akan Dikerjakan Maka Tidak Cukup Hanya Punya STRA Nantinya Maka Teman-teman Harus Bisa Mengajukan Gambar Itu Beserta Lisensi Kita Sebagai Arsitek Yang Punya Penanggungjawab Terhadap Projek Itu Supaya Projek Ini Ketika Kita Minta Izin Untuk Dibangun Maka Akan Bisa Dikerjakan Kalau Tidak Ada Lisensinya Nanti Kedepan Tidak Bisa Jadi Harus Punya Lisensi Dari Satu Arsitek Yang Punya Lisensi Itu Nah Ini Bedanya Dua Hal Ini Apa Maksudnya Sebenarnya STRA Dan Lisensi Lisensi STRA Sebenarnya Dibuat Bukan Hanya Tentang Regresasi Arsitek Tapi Untuk Melindungi Profesi Arsitek Di Dalam Negeri Sendiri Dari Arsitek Asing Supaya Kalau Misalkan Arsitek Asing Mau Bekerja Di Indonesia Atau Punya Project Di Indonesia Mereka Harus Bekerja Sama Dengan Arsitek Indonesia Yang Punya STRA Sebenarnya Secara Filosofi Prinsip Itu Jadi Tujuan Selain Untuk Transfer Ilmu Supaya Kita Bisa Bekerja Sama Karena Bagaimanapun Arsitek Lokal Yang Harus Tau Tentang Kondisi Negara Kita Sendiri Sehingga STRA Itu Hadir Nah Lisensi Juga Punya Filosofi Yang Sama Dimana Arsitek Lisensi Itu Ada Untuk Melindungi Profesi Arsitek Di Daerah Masing Di Provinsi Jadi Kalau STRA Lingkup Nasional Kalau Lisensi Lingkup Provinsi Jadi Kalau Saya Punya Proyek Misalkan Di Solo Jawa Tengah Misalkan Saya Punya Proyek Di Papua Misalkan Tapi Saya Orang Jawa Tengah Maka Saya Harus Punya Lisensi Papua Sebenarnya Tapi Saya Boleh Mengerjakan Proyek Boleh Membangun Proyek Di Papua Tapi Dengan Bekerjasama Dengan Arsitek Lokal Di Papua Yang Punya Lisensi Kecuali Saya Mengurus Lisensi Sendiri Papua Tapi Itu Lebih Repot Saya Harus Punya 33 Lisensi Kalau Saya Proyek Di Seluruh Indonesia Akan Lebih Baik Kalau Saling Bekerja Sama Antara Arsitek Arsitek Lokal Supaya Kemudian Bisa Melaksanakan Proyek Di Provinsi Yang Tertentu Nah Tapi Ini Kalian Fikirkan Belakangan Setelah Kemudian SRA Dan Lisensi Filosofinya Seperti Itu Nah Ini Mungkin Bagian Penting Salah Satunya Yang Kita Bahas Sore Ini Apa Sebagai Arsitek Kita Bicara Tentang Saat Ini Kita Bicara Yang Akan Mendatang Sehingga Bukan Hanya Tentang Apakah PPR Ini Penting Lagi Tapi Bagaimana Kemudian Kita Bekerja Di Masa Yang Datang Kalau Kita Menjadi Arsitek Sebenarnya Nah Ada Tiga Hal Yang Kemudian Saya Sampaikan Disini Sore Ini Yang Kita Semua Akan Hadapi Di Masa Yang Datang Pertama Soal Regulasi Akan Selalu Berubah Jadi Kita Jangan Ya Mungkin Sekarang Kita Bicara SRA Kita Bicara Lisensi Jangan Jangan Mungkin SRA Saja Bisa Saja Sekarang Ada Hal Lagi Tentang SKK Tapi Nanti Nggak Perlu Paham Itu Dulu Sebenarnya Nah Kita Ada Banyak Hal Regulasi Yang Kemudian Berubah Sesuai Dengan Apa Yang Terjadi Di Masa Yang Akan Datang Itu Terkait Dengan Kelembagaan Terkait Dengan Peranata Profesi Terkait Dengan Peraturan Bangunan Bahkan Berubah Saya Bahkan Mengalami Ini Dari Tahun 2007 Saya Mendesain Peraturan Bangunan Untuk Struktur Kemudian Yang Akan Dibangun Di 2011 Berubah Sehingga Desain 2007 Harus Dereview Ulang Menjadi 2011 Itu Saja Sudah Menjauun Beberapa Tahun Kemudian Merubah Desain Nah Nah Itu Akan Kita Selalu Hadapi Kemudian Yang Akan Mendatang Belum Lagi Kita Bicara Soal Teknologi Kita Hari Ini Bicara Dengan AI Kita Bicara Tentang Machine Learning Bahkan Tidak Hanya AI Lagi Kita Bicara Tentang Berkantor Yang Tidak Lagi Hanya Di Kantor Kita Bisa Berkantor Dari Mana Saja Dengan Cloud System Project Itu Yang Kita Sedang Hadapi Saat Ini Tapi Ini Akan Berkembang Teknologinya Dimana Yang Jadi Pertanyaan Selalu Nanti Arsitek Ilang Ata Enggak Peran Arsitek Dimana Kalau Kemudian Semua Kita Bisa Tergantung Dengan Teknologi Pertanya Apakah Kita Tergantung Dengan Teknologi Nah Mungkin Secara Sikat Yang Saya Jelaskan Adalah Kita Kembali Pemahaman Tentang Sebuah Design Bahwa Design Itu Bukan Tentang Hanya Menggambarnya Saja Menjadi Arsitek Tentang Desain Menggambar Merancang Dan Lain Lain Tapi Bukan Tentang Hanya Menggambar Dan Merancang Kalau Kita Bicara Design Sebenarnya Yang Paling Penting Tugas Arsitek Itu Bukan Soal Gambar Dan Merancang Tapi Mengambil Keputusan Tentang Apa Yang Akan Kita Rancang Jadi Bukan Tentang Merancang Indah Seperti Apa Tidak Tapi Bagaimana Membuat Itu Indah Bagaimana Membuat Itu Fungsional Bagaimana Membuat Itu Bermanfaat Justru Keputusan Keputusan Itu Yang Harus Kita Ambil Sederhana Milih Warna Kenapa Warnanya Biru Kenapa Merah Kenapa Coklat Dan Lain Itu Keputusannya Kenapa Bentuk Lingkaran Kenapa Segitiga Dan Lain Lain Kenapa Ruangan Ini Dekat Dengan Ruangan Ini Kenapa Ada Di Atas Di Bawah Itu Semua Tentang Keputusan Desain Apakah AI Bisa Melakukan Keputusan Itu AI Bisa Memberikan Sebuah Opsi Terhadap Kita Apa Yang Kemudian Kita Bisa Pilih Apakah AI Bisa Memilih Itu Bisa Saja Mereka Memilih Yang Terbaik Tapi Menjadi Arsitek Tidak Memutuskan Yang Terbaik Atau Yang Paling Optimal Tapi Yang Paling Bijak Jadi Kalau Kita Ukur Misalnya Saya Mau Cari Yang Seberapa Efisien AI Mungkin Bisa Melakukan Itu Memberikan Data Kita Mana Desain Yang Efisien Tapi Tidak Selamanya Keputusan Arsitek Tentang Optimalisasi Tapi Kadang Kebijakan Kita Oh Kita Milih Ini Karena Menurut Kita Ini Menjadi Lebih Penting Buat Masyarakat Yang Ini Dibanding Saya Bicara Efisiensi Atau Hal Lagi Nah Keputusan Tentang Teknologi Itu Juga Berkembang Tinggal Kemudian Bagaimana Kita Menyikapi Menggunakan Teknologi Tetap Kembali Kepada Arsitek Sejatinya Yang Tadi Mengambil Tentang Keputusan Sebuah Desain Karena Itu Yang Paling Sulit Dan Tidak Hanya Tentang Masalah Kuantitatif Sesuatu Kualitatif Yang Kemudian Kita Lihat Mana Yang Lebih Bagik Bijak Dan Lain Sampai Tidak Terikat Dengan Biru Atau Perusahaan SRA Terikat Dengan Pribadi Artinya Misalkan Teman-teman Punya STRA Kita Mungkin Kedepan Tidak Lagi Bicara Praktik Arsitek Berdasarkan Biru Atau Perusahaan Bahkan Pribadi Itu Sudah Bisa Secara Firma Makanya Ada Bikin Plank Nama Dan Lain Kita Seperti Dokter Yang Bisa Punya Praktik Arsitek Sendiri Tidak Kemudian Bisa Terdaftar Jadi Tidak Ada Kerumitan Tentang Teman-teman Arsitek Profesional Bicara Soal SBU Perusahaan Dan Lain Lain Tapi Kedepan Menjadi STRA Menjadi Sangat Dibutuhkan Untuk Pelaksanaan Praktik Arsitek Tanpa Terikat Perusahaan Tertentu Bahkan Kita Bisa Menjadi Bagian Dari Perusahaan Lain Bisa Jadi Seperti Itu Sehingga Kita Memang Menghadapi Persayangan Global Kita Menghadapi Banyak Hal Tapi Yang Kemudian Menjadi Model Bisnisnya Tadi Akan Berubah Mungkin Yang Kemudian Saya Sampaikan Adalah Bahwa Kita Tidak Lagi Bicara Tentang Menjadi Arsitek Sendiri Karena Arsitek Tidak Bisa Bekerja Sendiri Kita Harus Melakukan Kolaborasi Dengan Disiplin Lain Memang Menjadi Arsitek Juga Kemudian Harus Paham Segala Disiplin Ilmu Lain Tapi Mungkin Kedepannya Untuk Bisa Bersaing Dalam Global Itu Kita Mungkin Kedepan Bicara Spesialisasi Arsitek Tidak Lagi Bicara Semuanya Kita Sekarang Ini Merasa Arsitek Bisa Melakukan Semua Hal Tapi Mungkin Kedepan Seperti Yang Terjadi Sekarang Ini Mungkin Banyak Teman Arsitek Yang Fokus Di Arsitektur Medik Menjadi Sangat Dicari Sekarang Ini Salah Kedepan Ada Arsitektur Spesialisasi Di Bagian Bagian Lain Yang Itu Sebenarnya Akan Menguntungkan Buat Kita Sendiri Sehingga Kita Jadi Spesialis Di Satu Bidang Tertentu Dan Dicari Orang Terhadap Spesialisasi Yang Kita Punya Itu Yang Kemudian Saya Arahkan Ke Teman Yang Mengambil S2 Desain Selain PPAR PPAR Yang Mengarahkan Secara Profesional Tapi S2 Master Master Terhadap Satu Ilmu Mahasitektur Tertentu Nah Di PPAR Juga Bisa Sebenarnya Kemudian Kita Mengambil Spesialisasi Disampaikan Oleh Bu Nur Rahman Kita Bicara Soal Cagar Budaya Juga Bisa Kita Menjadi Arsitek Kemudian Spesialis Di Bangunan Cagar Budaya Itu Menjadi Keuntungan Juga Buat Kita Buat Promosi Sebenarnya Diri Kita Seperti Apa Dan Kita Memang Paham Di Bagian Itu Ini Mungkin Nanti Di Bagian Kurikulum PPR Boleh Disampaikan Menjadi Satu Hal Yang Penting Di Setiap Universitas Nah Apa Yang Harus Dilakukan Sebenarnya Kedepan Untuk Menghadapi Tantangan Tersebut Ini Mungkin Terakhir Yang Saya Sampaikan Kita Bicara Tidak Hanya Bicara Satu Stakeholder Kita Bicara Tidak Hanya Tentang Dari IAI Saja Tapi Bahkan Dari Kurikulum Yang Baru Mungkin Kedepan Karena Menjadi Arsitek Jangan Jangan Nanti Kedepan Tidak Hanya Bicara Soal Bangunan Yang Selama Ini Kita Rancang Tidak Hanya Berdasarkan Tipologi Tentu Atau Jangan Jangan Arsitek Tidak Bicara Lagi Tentang Hanya Sekedar Rumah Tinggal Rumah Sakit Dan Lain Lain Bahkan Mungkin Kita Bicara Tidak Lagi Di Konteks Yang Ada Sekarang Sekarang Kita Bicara Bikin Arsitektur Tempatnya Dimana Tempatnya Di Semarang Tempatnya Dimana Bicara Sidenya Dimana Jangan Jangan Suatu Saat Kita Bisa Diminta Merancang Sesuatu Yang Tidak Pernah Kita Bayangkan Sebelum Misalkan Tidak Disini Atau Tidak Bisa Saja Misalkan Di Bulan Bukan Bangunannya Bahkan Tidak Kemudian Ada Di Bumi Misalkan Suatu Saat Kita Menghadapi Itu Bukan Sesuatu Yang Masuk Akal Sekarang Kita Sudah Saja Mulai Bekerja Di Bidang Itu Khususnya Seperti Misalkan Kalau Kalian Belajari Dari Ada Jurnal Ada Namanya Jurnal Architectural Design Jadi Kalau Belajari Ini Banyak Isu Yang Sudah Keluar Tentang Kita Bicara Sektor Yang Tidak Hanya Tentang Merancang Bangunan Yang Apa Kita Tahu Sekarang Tapi Kita Bahkan Berfikir Tentang Apa Yang Kedepan Sebenarnya Supaya Kemudian Pengetahuan Itu Berkembang Terus Nah Pengetahuan Ini Sebenarnya Kemudian Dilatih Apa Yang Harus Dilakukan Bahkan Ada Satu Contoh Sebenarnya Sudah Mulai Banyak Bicara Di Dunia Luar Sana Bahwa Kita Bicara Architecture Tidak Lagi Bicara Tentang Dunia Dimensi Yang Kita Lakukan Sekarang Ini Bahkan Metaverse Sudah Menjadi Satu Bagian Dari Pengetahuan Arsitektur Merancang Di Dunia Yang Bukan Di Konteks Yang Sekarang Di Dimensi Yang Lain Jadi Teman Teman Mungkin Bisa Saja Nanti Jadi Arsitek Bukan Hanya Bicara Bangunan Yang Ada Sekarang Ini Tapi Bangunan Yang Di Dimensi Lain Itu Kemudian Akan Terjadi Di Mas Yang Datang Karena Kita Saja Sudah Mulai Itu Nah Ini Yang Akan Kita Hadapi Kedepan Jangan Jangan Ada Yang Lebih Besar Lagi Dibandingkan Apa Yang Kita Rasakan Sekarang Ini Nah Ini Mungkin Di Sisi Lain Sebenarnya Ini Memperluas Terhadap Peluang Teman Teman Bekerja Di bidang Arsitektur Bekerja Menjadi Arsitek Yang Tidak Lagi Arsitek Yang Kita Tahu Sekarang Ini Sebenarnya Mungkin Sebagai Penutup Ini Ada Satu Hal Satu Kutipan Dari Fitur Views Yang Diterjemahkan Oleh Morgan Di Satu Bukunya Tentang Skill And Knowledge Jadi Dimana Disampaikan Bahwa Untuk Menjadi Arsitek Itu Tidak Cukup Sekarang Hanya Memanfaatkan Skill Pelatihan Tapi Juga Pengetahuan Sebagai Pengetahuan Tertentu Kenapa Sebenarnya Supaya Kemudian Keilmuan Arsitektur Dan Rancangan Arsitektur Juga Akan Berkembang Tidak Hanya Kemudian Itu Saja Waktu Fitur Views Ngomong Gitu Dua Hal Ini Skill Knowledge Tapi Kok Saya Sekarang Melihat Dunia Yang Terjadi Sekarang Ini Dua Hal Ini Mungkin Bahkan Tidak Cukup Kadang Kita Tidak Butuh Skill Knowledge Kadang Kita Butuh Satu Spekulatif Satu Pemikiran Kedepan Sebenarnya Tentang Apa Yang Terjadi Di Masa Yang Akan Datang Apa Yang Ada Sekarang Ini Apa Yang Terhadapi Di Masa Yang Datang Dan Mungkin Ini Bisa Masuk Dalam Satu Kurikulum Baik S2 Design Nanti Atau PPAR Yang Sebenarnya Jadi Penting Disitu Oke Kira-kira Ini Sedikit Yang Saya Sampaikan Mudah-mudahan Sedikit Memberi Pandangan Untuk Teman-teman Yang Tadi Masih Bimbang Apakah Harus PPAR Apakah S2 Design Atau Apakah Yang Lain Sebenarnya Mungkin Kita Bisa Disituyikan Story Ini Oke Kira-kira Itu Dari Saya Bayu Oke Terima kasih Mas Lisa Atas Mawarannya Dan Ini Cukup Menarik Karena Kebanyakan Orang-orang Bakal Tanya Mbak Aku Harus Ambil S2 Dulu Atau Profesi Dulu Mungkin Dengan Ini Sudah Mulai Menemukan Ilham Kemana Kalian Harus Langkah Mungkin Ada Yang Mau Bertanya Iya Bisa Baik Perkenalkan Saya Hadista Saya Ijin Bertanya Sebenarnya Tadi Pemaparan Sungguh Cukup Menarik Sekali Nah Mungkin Ada Dilematis Yang Sendiri Yang Saya Rasakan Seperti Itu Ketika Lulus S1 Apakah Bekerja Dulu Atau Melanjutkan Profesi Atau S2 Seperti Itu Nah Sebenarnya Tertarik Untuk Melanjutkan Program Ke Sekolah Profesi Namun Apakah Ada Program Profesi Atau Sekolah Itu Yang Cukup Friendly Dengan Orang-orang Yang Sedang Bekerja Seperti Itu Misalnya Seperti Sistem Sekolah Karyawan Yang Dimana Kita Bisa Bekerja Dari Pagi Hingga Sore Kemudian Malam Kita Bisa Ikut Sekolah Seperti Itu Terima Kasih Mungkin Ini Dijawab Dari Seki UMS Baik Terima Kasih Ini Mbak Hadista Alumni UMS Ya Insya Allah Nanti UMS Akan Mengantisipasi Itu Jadi Mudah-mudahan Sekitar Februari 2025 Nanti Kita Sudah Mulai Menerima Mahasiswa Dan Kita Sudah Mengatur Untuk Kegiatan Perkuliahan Yang Khususus Karyawan Mungkin Begitu Jadi Bisa Kita Atur Nanti Untuk Kelasnya Ya Mungkin Sore Dan Sebagainya Ada Insya Allah Ada Oke Mungkin Ada Pertanyaan Berikutnya Oke Sebelahnya Silahkan Oke Perkenalkan Nama Saya Bagus Amir Lhuda Sekarang Alumni Di OMS Juga Sama Kayak Hadista Dan Sekarang Sudah Melanjutkan Di Magister Di Undip Dosen Pak Eca Cuman Saya Alur Urban Design Sebenarnya Pingin Menyampaikan Unek Saya Sebenarnya Dari Awal Arahnya Gak Pingin Di Dunia Akademisi Ngambil Reset Cuman Waktu Waktu Ngambil Di Urban Itu Kayak Saya Cuman Kepo Saja Gitu Kepo Gimana Sih Ranah Urban Itu Sebenarnya Tapi Sekarang Itu Saya Sedang Melanjutkan Pendidikan Saya Di Magister Tapi Saya Masih Pingin Untuk Menjadi Praktisi Juga Itu Mungkin Gimana Cara Saya Kedepannya Untuk Menempuh Hal Itu Seperti Itu Mungkin Terima kasih Ini Bisa Dicewap Dua-duanya Mungkin Mas Terima kasih Tadi Saya Coba Jawab Adisti Dulu Mungkin Pertama Jadi Pertanyaannya PPR Boleh Dibungkinkan Sambil Kerja Atau Tidak Justru Sebenarnya Di program PPR Itu Adalah Beberapa Yang Justru Sambil Bekerja Karena Kalau Justru Yang S2 Kalau Sayang Saya Kalau Kalian Teman-teman S2 Ambil Magister Sayang Saya Justru Kalian Harus Fokus Di Magister Kalau Ngambil S2 Meskipun Di Undip Sendiri Yang Di Magister Beberapa Bekerja Tapi Jadi Kemudian Sulit Memfokuskan Diri Antara Sekolah Dan Bekerjanya Jadi Kalau Misalkan Masuknya Adalah Ke Magister S2 Saran Saya Memang Tidak Sambil Bekerja Atau Bekerjaan Itu Tidak Dilaksanakan Mengganggu Masa Kuliah Tapi Kalau Anak-anak Profesi Termasuk Di UI Sebenarnya Yang Kulah Di UI Sambil Bekerja Banyakan Meskipun Memang Tidak Dijam Karyawan Artinya Maksudnya Akhirnya Mereka Mengatur Sendiri Pas Memang Bekerja Ijen Dari Kantor Untuk Sekuliah Nanti Kalau Tidak Kuliah Kemudian Mereka Bisa Bekerja Lagi Itu Sebenarnya Bisa Pengaturan Antara Kantor Dan Kemudian Dengan Karyawan Masing-masing Jadi Kalau Di Profesi Memungkinkan Untuk Melakukan Itu Harusnya Tapi Masukan Yang Baik Kita Perlu Program Profesi Yang Masa Kuliah Tidak Dijam Pas Bekerja Cuma Kadang Ada Beberapa Memang Kayak Di UI Dia Men Mesinkrunkan Dengan Studio Arsitek Jadi Kadang Yang Justru Studionya Ada Di Tempat Bekerja Nah Itu Yang Kemudian Satu-satu Yang Lain Jadi Silahkan Sebagai Option Bisa Melihat Beberapa Pendidikan Mungkin Nanti Misalnya Di UMS Jadi Satu Daya Tarik Bukan Di Cagar Budayanya Tapi Jangan Jangan Butuh Di Jam Kuliah Yang Tidak Kemudian Hanya Di Jam-jam Yang Biasa Lebih Feksibel Artinya Jadi Saya Tarik Kemudian Pertanyaan Selanjutnya Tentang Sudah Terlanjur Masuk Ke Alir Urban Design Terus Gimana Menjadi Profesi Terus Sebenernya Yang Ingin Saya Perjauankan Adalah S2 Harusnya Ketika Bicara Design Urban Design Ataupun Perancangan Asitektur Biasa Itu Tetap Bisa Diakui Menjadi Bagian Dari Profesial Harusnya Kecuali Yang Dia Hanya Reset Alur Reset Yang Kemudian Tidak Bicara Tentang Desain Karena Urban Design Dan Perancangan Asitektur Kan Seduanya Bicara Soal Desain Satu Bicara Rancang Kota Satu Bicara Tentang Rancang Asitektur Biasa Tapi Ini Sedang Ulik Tapi Kalau Sementara Sudah Terlanjur Kita Belum Tahu Apakah Itu Akan Diakui Tidak Misalkan Mau Tidak Mau Tidak Tidak Profesi Lagi Kalau Misalkan Membun Praktik Jadi Profesi Kedepannya Jadi Dobel Dobel Kan Sebenarnya Coba Nanti Saya Sampaikan Ke DIA Apakah Urban Design Bisa Masuk Kedalam Pengakuan Terhadap Itu Atau Yang Lain Kita Nanti Coba Perhatikan Mungkin Bisa Di Infokan Juga Mas Yang Bisa Konversi Maksudnya Apakah Dia Bisa Konversi Dari Masa Kerja 7 Tahun Itu Ke SRA Itu Dari Mulai Lulusan Angkatan Berapa Mungkin Bisa Diberikan Info Juga Oke Kalau Zaman Dulu Sebenarnya Ada Atau Sekarang Masih Ada Programnya Ya Ekvivalensi Terhadap Program Magang Dan Kemudian Sekolah Yang Diakui Menjadi PPAR Tapi Itu Sudah Kemudian Di Atas Maksimal Adalah Angkatan 2016 Jadi Kalau Teman-teman Sekarang Sudah Sudah Dilewat Masa Itu Jadi Mau Tidak Mau Memang Harus Mengambil Program PPAR Ataupun S2 Design Yang Sedang Berlangsung Program Sekarang Adalah Program Konversi Untuk Yang Sudah Pernah Punya Sertifikat SKA Namanya Dan Itu Berakhir Di Tahun 2025 Tahun Depan Juni 2025 Artinya Setelah Juni 2025 Mau Yang Lama Mau Yang Baru Yang Apa Semua Harus Ikut Program PPAR Ataupun Ambil S2 Design Untuk Melengkapi 5 Tahun Pendidikan Arsitekturnya Baru Bisa Kemudian Ngambil STRA Dan Lain-lain Sebenarnya Disitu Oke Oke Makasih Mungkin Ada Pertanyaan Lagi Dari Penonton Halo Mas Reza Bunurah Mah Mau Tanya Mas Namanya Dulu Mas Siapa Nama Saya Afif Ini Mas Kemarin Sempet Ngobrol Ngobrol Sedikit Sama Pak Mamo Ternyata STRA Itu Di IKN Itu Tidak Berlaku Mas Nah Ini Apa Namanya Yang Yang Bermasalah Itu Malah Arsitek Yang Cukup Terkenal Nah Kira-kira Gimana Mas Ini Apa Apakah Dari IAI Bisa Memperjuangkan Atau Maksudnya Kenapa Kok STRA Bisa Tidak Kepakai Disana Sedangkan Arsiteknya Bahkan Tidak Punya Eh Bukan Arsiteknya Yang Desain IKN Itu Malah Tidak Punya STRA Sama Sekali Terima kasih Mas Oke Oke Ini Panjang Jadi Ceritanya Dan Bahasanya Karena Filosofinya Juga Panjang Sebenernya Mungkin Yang Sedikit Saya Bisa Jawab Agak Singkat Mudah Mudah Dipahami Kenapa Tidak Bisa Digunakan Sebenernya Bukan Tidak Bisa Digunakan Karena Kita Sedang Sedang Jebak Di Dua Undang Undang Satu Undang Undang Jasa Konstruksi Satu Undang Undang Arsitek Di Undang Undang Arsitek Itu Sudah Menuliskan Bahwa Harus STRA Yang Dimiliki Untuk Bisa Praktik Arsitek Tapi Sayangnya PU, PR Dan SKK SKK SRA SRA Sebenernya Ada Tulisannya Begitu Tapi Kita Bingung Kenapa Mereka Tidak Mengaku Itu Sebenernya Ini Masalah Ego Kelembagaan Sebenernya Disitu Sedang diperjuangkan Sebenernya Karena Ada masalah Seperti itu Di tahap Ini Yai Sebenernya Memperjuangkan Dengan Membentuk Yang Namanya SP Sarsi Yang Akan Meluarkan SKK Untuk Arsitek Yang Jenjang 8 Sama 9 Jenjang 8 9 Itu Untuk Arsitek Yang Sebenernya Untuk Menghadapi Persyaratan Dan Kebutuhan Tentang Kok Enggak Diakui SPRA Nah Itu Memang Sekarang Ini Masih Dua Bentuk Tapi Kedepan Kita Harapkan Itu Jadi Satu Bentuk Yang Sama Satu Bundling Jadi Sudah Cukup SPRA Saja Atau Misalkan Ada Dua Prosesnya Dilaksanakan Satu Kali Kita Tahap Bahwa PWPR Mengakui Tidak Hanya Undang Jasa Konstruksinya Tapi Jadi Bagian Undang Arsitek Khusus Untuk Arsitek Saja Sehingga SPRA Bisa Diakui Dimana Saja Memang Proses Ini Kita Akui Memang Kita Kan Undang Baru Muncul Kemudian Ada Proses Lainnya Kasarnya Masih Banyak Mafia Mafia Lain Yang Kemudian Kita Enggak Bisa Ganggu Kepenting Sehingga Memang Kemudian Mau Tidak Mau Kita Selakan Proses Transisi Ini Tapi Kedepannya Diharapkan Memang Kemudian STRA Itu Menjadi Satu Hal Utama Tidak Ada Lagi Yang Lain Kalau Kaitannya Kenapa Malah Jadi Masalah Di IKN Justru Yang Punya STRA Tapi Nggak Punya SKK Dipermasakan Tapi Yang Desain Tanpa STRA Kok Bisa Nah Sebenernya Adalah Itu Karena Terikat Dengan Itu Tidak Punya STRA Tapi Sebenernya Beliau Punya Perusahaan Yang Dalam Ada Arsitek Yang Punya STRA Atau Punya SKK Sebenernya Karena Perusahaan Ya Kita Nggak Bisa Ganggu Itu Sebagai Memang Profesional Kita Nggak Mau Secara Administrasi Memenuhi Tapi Kemudian Secara Memang Profesi Arsitek Itu Jadi Mengganggu Kita Yang Punya STRA Dan Lain Lain Jadi Kalau Dianggap Sekarang Mungkin STRA Penting Ini Sedang Memang Proses Itu Nanti Kedepannya Ini Akan Menjadi Satu Hal Yang Sangat Penting Yang Perlu Teman Teman Punya Makanya Jangan Jangan Ditunda Tundalah Proses Itu Memang Mungkin Terlalu Berubah Regulasi Kelembagaan Berubah Tapi Selalu Ada Solusi Terhadap Apa Yang Sudah Kita Jalankan Sekarang Ini Sebenernya Kira Kira Mungkin Saya Mau Tanya Bundo Rahma Ini Mumpung Disini Banyak Alumni Alumni Arsitek UMS Mungkin Bertanya Kalau Di UMS Program Studi Untuk PPR Apa Terus Untuk Biayanya Berapa Mungkin Info Dispil Terlebih Dahulu Sebelum Launching Baik Terima Kasih Program Profesi Arsitek UMS Sama Dengan Beberapa Program Profesi Yang Sedang Dirintis Berdiri Kami Sudah Mengikuti Aturan Yang Baru Undang Undang Nomor 53 Tahun 2023 Bahwa Untuk Program Profesi Ini Jumlah SKS Adalah 36 Awalnya Kita Merancang 24 Tapi Karena Sudah Ada Yang Peraturan Yang Baru Itu Kami Ada 36 SKS Kemudian Biaya Ini Biaya Memang Masih Masih Kita Ini Masih Kita Apa Namanya Tapi Suruh Disampaikan Oke lah Kasih bocoran Sedikit Jadi Pendidikan Kami Itu Setahun PPR Setahun Insyaallah Kami Buka Dalam Setahun Itu Dua Kali Jadi Semester Genap Februari 2025 Insyaallah Sudah Kami Buka Pendaftaran Untuk Yang Semester Genap Kemudian Semester Ganjilnya 2025 Bulan Juli Biayanya Karena Pendidikan Selama Setahun Jadi Pembayaran Pun Kita Alokasikan Selama Setahun Sebesar Maksimal 25 Juta Tapi Tidak Dibayar Semua Ada Tiga Kali Pembayaran Untuk Pembayaran Pertama Lebih kurang Sekitar 16 Juta Kemudian Sisanya Nanti Dibayar Dua Kali Itu Sudah Termasuk Dengan Wisuda Dan Sebagainya Jadi Bersih 25 Untuk Yang Alumni WMS Terus Ada Diskon Jadi Untuk Alumni WMS Lebih Merah Sedikit Bersalah Itu Ya Cuma Besarnya Berapa Ya Daftar Aja Nanti Kita Kasih Tahu Ya Oke Baik Sudah Saya mau Tanya Mas Resa Kebanyakan Kalau Misalkan Kebetulan Kalau Saya Angkatan 2013 Anggah Lurusannya 2017 Kalau Teman Teman Itu Kalau Misalkan Saya Ajakin Untuk Ikut Ya Ini Itu Kan Bisa Jalung Air Pamp Sebetulnya Cuma Kadang Teman Teman Gini Ngaparin Aku Ikut IAI Aku Harus Bayar Iuran Setiap Tahun Terus Kadang Sama Klien Ditawar Lagi Terus Yang Di Shopee Kadang Ada Harganya 10.000 5.000 Bagaimana IAI Memberantas Itu Semua Gimana Mas Oke Mungkin Saya Sedikit Nambahkan Ada Yang Saya Lupa Soalnya Bicara Tentang Sekolah Arsitektur Atau Sekolah Arsitek Yang Teman Lakukan Sekarang Ini Selama 4 Tahun Di Pendidikan S1 Itu Sebenarnya Lebih Pada Sekolah Arsitektur Artinya Mengajarkan Tentang Segala Hal Tentang Bidang Arsitektur Dan Pendidikan Arsitektur Kalau Ada Cita-citanya Sekolah S1 Kemudian Jadi Arsitek Setelah Lulus Semuanya CP Cepainya Lulusannya Kemudian Menjadi Arsitek Kalau Sekarang Tidak Melihat Itu Bicara Konteks Kita Tidak Hanya Bicara Saja Teman-teman Boleh Bekerja Jadi Apapun Di Bidang Arsitektur Sebenarnya Itu Jadi Sangat Penting Adalah Justru Bagaimana Cara Berpikir Menjadi Arsitek Harusnya Itu Nah Sekolah Arsitek Sendiri Adalah Sebenarnya Karena Kita Punya PPAR Harusnya Sekolah Arsitek Itu Adalah Di PPAR Jadi PPAR Akan Banyak Mengajarkan Harusnya Capaian Pembelajaran Tentang Bagaimana Menjadi Arsitek Profesional Beneran Mulai Dengan Tau Sandart Bangunan Ketentuan Bangunan Peraturan Bangunan Dan Segala Macem Dan Keterbangunannya Itu Sendiri Ada Di Sekolah Satu Tahun PPAR Itu Itu Akan Jadi Penting Sebagai Kurikulum Utama Dari Semua PPAR Nah Mungkin Tiap Universitas Punya Warnanya Masing-masing Bagaimana Ada Pilihan Pilihan Yang Bisa Diambil Untuk Bicara Astektor Yang Mana Nah Itu Bicara Tentang Tadi Biayanya Juga Saya Pikir Hampir Sementara Sama Di Seluruh Indonesia Cuma Saya Dapat Complain Sebenarnya Pak Kok Satu Tahun Mahal Banget Pak Rata-rata Rata 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 Segitu Jadi Complain Saya Kadang Bingung Menjawab Bagaimana Tapi Yang Tentang Ya Karena Itu Hanya Makan Satu Tahun Dan Ada Beberapa Praktik Praktik Yang Sebenarnya Kerjasama Kerjasama Yang Dilakukan Yang Kemudian Tidak Hanya Terkait Dengan Bicara Seperti S1 Satu Memadatkan Beberapa Kemudian Capaian Pembelajaran Kita Kerjasama Dengan Profesional Dan Segala Macem Dan Ada Hal Biaya Yang Kemudian Dikuarkan Untuk Pelaksanaan Pendidikannya Itu Yang Kemudian Jadi Penting Jadi Memang Kelihatan Jadi Mahal Tapi Banyak Cara Bisa Tadi Disampaikan Untuk Alumni Bisa Jadi Lebih Murah Dan Lain Lain Kita Selalu Cari Skema Yang Meringankan Teman Teman Sekalian Sebenarnya Disitu Tentang Menjadi IAI Tadi Saya Masukkan Di Presentasi Cuma Takutnya Kepamaan Isinya Pertanyaan Yang Sering Muncul Adalah Kapan Kita Boleh Jadi Anggota I Satu Pertanyaan Kedua Adalah Kenapa Kita Terjadi Anggota IAI Itu Pertanyaan Itu Dua Pertanyaan Yang Sering Ditanyakan Mahasiswa Karena Setelah Menjadi Anggota IAI Maka Teman Teman Akan Punya Kewajiban Dan Tanggung Jawab Yang Sama Sebagai Anggota I Kewajiban Salah Satunya Bayar Iuran Juga Mendapat Manfaat Dari Situ Artinya Tadi Kegiatan Tertentu Bisa Menjadi Lebih Murah Atau Kemudian Punya Manfaat Lainnya Ikut Networking Sebenarnya Dan lain-lain Justru Networking Yang Paling Penting Harus Mendapatkan Manfaat Dari Kegiatan IAI Jadi Bukan Tentang Soal Sekedar Bayar Iuran Percuma Kalau Sudah Bayar Iuran Tapi Gak Ikut Kegiatan Gak Kenal Orang Siapa Siapa Justru Tempat Untuk Kemudian Networking Salah Satunya Adalah Klien Klien Saya Kadang Bukan Dari Klien Yang Umum Kadang Teman Teman Arsitek Sendiri Tolong Saya Punya Proyek Disini Tolong Bantuin Jadi Kadang Kadang Justru Disitu Yang Jadi Penting Networking Itu Pertanyaannya Kapan Jadi Anggota IAI Itu Manfaat Tadi Sebenarnya Nah Kalau Setelah Lulus Sebenarnya AD ART Kita Masih Menuliskan Teman Teman Boleh Langsung Jadi Anggota IAI Sebenarnya Yang Namanya Anggota Biasa Yang Beda Memang Dengan Kewajibannya Dengan Yang Kemudian Anggota Profesional Cuman Memang Setelah Itu Punya Kewajiban Terhadap Tadi Punya Kewajiban Dan Hak Yang Sama Sebagai Anggota IAI Artinya Ada Hak Kalau Ada Apa Bisa Dilindungi Sebagai Oh Ya Kalau Promosi Tadi Nah Ini Pentingnya Sebenarnya Kita Bicara STRA Dan Profesi Arsitek Kalau Bukan Kita Siapa Lagi Yang Menjaga Profesi Ini Masing Masing Sebenarnya Itu Kembali Ke Diri Kita Di Luar Sana Memang Masih Banyak Orang Yang Kemudian Sadi Dengan Seenak Membuat Harga Murah Dan Lain Lain Kalau Dibilang Harga Murah Justru Arsitek Itu Malah Bisa Ngasih Tanpa Harga Nol Sekalipun Gratis Sekalipun Karena Kita Punya Kewajiban Untuk Kemudian Memberikan Manfaat Masyarakat Yang Membutuhkan Jadi Tidak Selamanya Bahkan Kita Bisa Harga Murah Bahkan Coba Sekarang Tanyain Yang Diminta Kliennya Misalkan Tante Om Bude Bahkan Gitu Ya Pasti Enggak Dibayarkan Sekarang Di prinsipnya Saya bicara Gini Justru Mungkin Sebuah Strategi Misalkan Oke Kamu Boleh Kasih Misalkan Harga Bahkan Gak Usah Kalau Ada Minta Harga Murah Kasih Aja Gratisan Di awal Misalkan Baru Kalian Mulai Praktek Kasih Aja Gratisan Tapi Kalian Harus Punya Syarat Misalkan Makas Dibangun Sesuai Dengan Apa Yang Kalian Design Dan Harus Sesuai Dengan Prinsip Yang Ada Supaya Apa Supaya Kalian Punya Portofolio Itu Dulu Yang Penting Perbanyak Portofolionya Tapi Ya Mungkin Di awal Ya Memang Kalau Bisa Minta Imbalan Yang Cukup Setimpal Atau Kalau Bisa Memang Cari Projek Yang Bisa Dibuat Probono Tadi Membantu Masyarakat Tapi Kalian Punya Portofolio Dari Portofolio Itu Kalian Bisa Jualan Menetapkan Diri Dan Menunjukkan Profesionalitas Kalian Kedepannya Kalau Itu Kalian Menunjukkan Profesionalitas Menunjukkan Karya Kalian Yang Memang Luar Biasa Dan Segala Macem Jangan Jual Murah Justru Kasih Harga Yang Paling Tinggi Sekalipun Karena Itu Yang Jadi Kembali Ke Kita Lagi Nah Saran Saya Tadi Jangan Biarlah Di Luar Sana Misalkan Ada Yang Hal Seperti Itu Terus Terang Dari IAI Memang Tidak Bisa Menindak Teman Teman Seperti Itu Karena Itu Ranahnya Bukan IAI Karena Pidana Dan Berdata Kenapa Tidak Bisa Kecuali Yang Bersangkutan Adalah Anggota IAI Dan Punya STRA Maka Kami Bisa Punya Hak IAI Untuk Kemudian Memberikan Sanksi Terhadap Dari IAI Khususnya Memberikan Sanksi Terhadap Teman Teman Itu Tapi Kalau Yang Bersangkutan Biasanya Yang Bersangkutan Yang Ngasih Harga Murah Itu Karena Mereka Bukan Anggota IAI Dan Bukan Punya STRA Masalahnya Itu Jadi Dari IAI Tidak Bisa Melakukan Apa-apa Kecuali Melaporkan Itu Ke Baris Krim Sebenarnya Dan Lain Itu Yang Bisa Dilakukan Tapi Kalau Misalkan Dari Sisi Etik Kita Tidak Bisa Melakukan Apa-apa Karena Itu Pesan Saya Buat Teman Teman Sebenarnya Adalah Mari Kita Jaga Profesi Ini Bersama Sama Sebenarnya Karena Profesi Ini Hanya Kita Yang Bisa Jaga Itu Jadi Dimulai Dari Kita Sendiri Jangan Jadi Bagian Dari Itu Yang Penting Kira Kira Oke Terima Kasih Mungkin Ada Yang Masih Mau Bertanya Lagi Masih Mau Penasaran Soal STRA Soal PPAR Tidak Ada Oke Baik Mungkin Untuk Sore Ini Lumayan Menarik Juga Materinya Jadi Mungkin Banyak Yang Bertanya Tentang Bagaimana Saya Harus Ber STRA PPAR Mulai Dari Angkatan Mungkin Yang Sudah Sesepuh Sampai Yang Paling Muda Mereka Terlalu Bingung Gimana Saya Untuk Mengapai IAI Ibaratnya Mungkin Mungkin Mereka Malu Bertanya Atau Mungkin Mereka Bingung Memulai Dari Mana Mungkin Ini Bisa Berikan Sebagai Gambaran Untuk Teman Teman Dan Rekan Sejawat Semua Untuk Mulai Ber SRA Mulai Ber Lisensi Dan Ber PPAR Mungkin Ini Juga Dari PPAR Universitas Surakarta Arsitektur Yang Kemungkinan Akan Bulan Februari Dan Buka Dan Akan Ada Diskon Untuk Para Alumni Alumni Jadi Monggo Buat Para Alumni Yang Pengen Berprofesi Arsitek Tidak Hanya Sebagai Lulusan Arsitek Tapi Sebagai Arsitek Bisa Mendaftar Di Profesinya Arsitektur UMS Oke Baik Untuk Mungkin Sesi Ini Cukup Sekian Waktunya Saya Kembalikan Ke Mbak MC Monggo Oke Baik Terima Ini Akan Ada Acara Penutupan Namun Sebelum Itu Dimohon Untuk Ibu Nur Rahmawati Syamsia STME Selaku Kapro Di Arsitektur UMS Dan Bapak Reza Rizkyanto STME Selaku Ketua IAI Jawa Tengah Dimohon Untuk Memberikan Menyampaikan Sepata Dua Pata Kata Kepada Ars Fest 2024 Niky Terima Kasih Alhamdulillah Ars Fest Selama Empat Hari Berjalan Dengan Lancar Dan Cukup Banyak Peminat Yang Hadir Saya Tadi Sempat Minta Spreel Sedikit Dari Mbak Ayu Sebagai Ketua Panitia Berapa Jumlah Yang Hadir Di Setiap Harinya Apakah Mencapai Target Insya Allah Mencapai Bahkan Melebihi Target Ini Satu Kebanggaan Besar Buat Kami Dari Alumni Arsitektur UMS Dan Prode Arsitektur UMS Mudah Mudahan Kesuksesan Di Ars Fest Yang Pertama Ini Bisa Dilanjutkan Untuk Ars Fest Yang Kedua Dan Seterusnya Jadi Ini Sudah Menjadi Agenda Besar Kami Setiap Tahun Yang Mudah Mudahan Semakin Bertambah Peminat Semakin Berkembang Lagi Dan Juga Kita Bisa Lebih Banyak Bekerjasama Dengan Beberapa Industri Arsitektur Saya Kira Mungkin Itu Bahkan Terima Kasih Sekali Saya Juga Tidak Lupa Mengucapkan Terima Kasih Kepada Asosiasi Bapak Yunanto IAI Surakata Dan Bapak Reza IAI Jawa Tengah Mudah Mudah Mudahan Kerjasama Kita Bisa Belanjut Terus Saya Kira Itu Aja Mbak Oke Mungkin Sebagai Penutup Lagi Saya Bicara Dari Dua Hal Satu Dari Sisi Institusi Satu Dari Sisi Asosiasi Dari Sisi Saya Dosen Kebetulan Buat Saya Ini Acaranya Sangat Menarik Dalam Hati Memberikan Satu Apa Ya Eksposisi Terhadap Orang Sebenarnya Di Acara Ini Ada Penting Bukan Buat Kita Bukan Buat Pamer Antara Mahasiswa Tapi Eksposisi Pada Orang Umum Seperti Ini Yang Melihat Arsitektur Itu Apa Si Ini Menjadi Sangat Penting Buat Kita Mengenalkan Arsitektur Itu Ke Masyarakat Karena Kita Belum Bisa Serigid Profesi Dokter Dimana Orang Akan Nyari Dokter Kalau Nggak Nyari Dokter Mati Nah Arsitektur Butuh Itu Supaya Kita Kemudian Profesi Ini Semakin Dihargai Di Masyarakat Dan Dibutuhkan Bahwa Acara Acara Saya Menghargai Dalam Hal Itu Sebagai Institusi Memberikan Pelajaran Kepada Masyarakat Yang Kedua Dari Sisi Asosiasi Saya Bersyukur Ada Teman Teman Seperti Ini Saya Tahu Persiapannya Ternyata Memang Tidak Mudah Saya Tahu Bahwa Dari Awal Mbak Ayu Kemudian Minta Perizinan Saya Dan Selama Satu Setengah Bulan Sebelum Ini Dan Memang Ekspektasinya Di Luar Itu Hasilnya Acaranya Dalam Arti Dengan Persiapan Sangat Singkat Dan Kemudian Padat Ini Minimal Kemudian Tadi Bisa Dapat Manfaat Yang Lebih Dan Sebagai Asosiasi Saya Sebagai IAI Yang Penting Adalah Kemudian Justru Kami Dari IAI Butuh Acara Acara Seperti Ini Acara Yang Tidak Hanya Disedenggarakan Oleh Asosiasi Tidak Bergantung Hanya Pada IAI Tapi Kadang Teman Teman Yang Punya Sebuah Kegiatan Tentu Yang Bisa Dikerjasamakan Bersama Dengan IAI Buat Kami Menjadi Sangat Justru Kami Banyak Dapat Manfaat Dari Situ Artinya Dengan Ini Kan Teman IAI Juga Bisa Kemudian Hadir Kemudian Ikut Meramaikan Kemudian Ikut Menjadi Bagian Dari Acara Ini Dan Harapannya Kedepan Banyak Kegiatan Ini Dan Kalau Teman Teman Sendiri Mungkin Disini Punya Kegiatan Serupa Sekalian Saya Promosi Kegiatan Serupa Yang Kemudian Bisa Dikerjasamakan IAI Karena Itu Mungkin Akan Menjadi Value Yang Lebih Lagi Bukan Hanya Buat Teman Teman Tapi Juga Buat Kami Sebenarnya Disitu Jadi Terima Kasih Atas Undangannya Terima Kasih Atas Kerjasamanya Dengan Artfest Dengan YMS Terutama Kami Sebagai Assyiasi Akan Terus Mendukung Apa Yang Kemudian Dibutuhkan Untuk Pengembangan Pengetahuan Dan Lain Lain Kedepannya Kira Kira Itu Sekarang Ditutup Mungkin Sebelum Ditutup Kembali Pesan Saya Adalah Jadilah Kedepan Arsitek Yang Baik Tidak Hanya Dalam Rancang Tapi Dalam Mengambil Keputusan Tentang Sesuatu Untuk Menghasilkan Desain Dan Pemikiran Yang Akan Memberikan Kebermanfaatan Kepada Orang Yang Lebih Banyak Sedikit Pernyataan Itu Maka Kegiatan Hari ini Mungkin Saya Tutup Saya Tutup Secara resmi Terima kasih Buat teman-teman Yang ikut Berita Terima kasih Buat Mas Pras Yang Sudah Bekerja Selama Pemuan Hari ini Dan teman-teman Bu Ayu Dan lain-lain Terima kasih Wassalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih Mas Risa Oke Baik Mohon izin Untuk Ibu Nur Dan Bapak Reza Untuk Foto Dengan Pengunjung Terlebih Dahulu Setelah Ini Terima kasih 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 Oke 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 terima kasih Oke terima kasih Oke setelah ini Akan ada Penggerahan Vandal Dari Dari Penitia Arves Yang akan diwakili oleh Kak Ayu Kepada Bu Nur Dan Bapak Reza Terima kasih 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 Artfest Artfest ini Dan dengan demikian Berakhir pula Talkshow Artfest 2024 Di Sodoparagon Hari ini Tapi jangan khawatir Karena untuk pameran Akan berlangsung Hingga nanti malam Jadi buat pengunjung Mal Sodoparagon Dan Bapak Ibu Bisa langsung Menyaksikan Pameran di belakang Dan jangan lupa Untuk Datang lagi Di tahun depan Dengan mungkin Topik bahasa Yang lebih menarik lagi Jangan lupa juga Follow Instagram Artfest 2024 Iyata.ums Dan juga Update sosmed Lainnya Untuk berita terupdate Tentang Artfest Nah Terima kasih Atas perhatiannya Dengan demikian Brina pamit Undur diri Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih